Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chen Yung bagian 89. Yang diingat oleh Gou Chou Sai hanya kepentingan dirinya sendiri, sedangkan yang diingat oleh Siai Chiang Kun justru kepentingan kerajaan Cheng Kita yang besar, orang yang hatinya baik, pasti mendapat balasan yang baik pula. Apabila Kelak Seri Baginda memberikan anugerah sesuai dengan jasa masing-masing, Siai Chiang Kun pasti merupakan orang pertama yang mendapat pangkat tertinggi kata pemuda itu panjang lebar. Kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan Siai Long ini jelas membuat orang itu gembira sekali, kemarahannya menguap entah kemana, cepat-cepat dia berdiri dan menjura kepada Siopo. Seandainya Tai Jin Sudi mengucapkan kata-kata yang demikian indah di hadapan Seri Baginda, untuk selamanya hamba tidak berani melupakan budi besar Tai Jin ini, Siopo juga berdiri dan membalas penghormatan Siai Long, lalu berkata sambil tersenyum. Ucapan itu toh tidak merugikan diriku, bahkan bisa membawa keberuntungan. Apalagi kalau suasana hatiku sedang baik, aku malah bisa menambahkan beberapa ucapan yang lebih manis lagi, dalam hati Siai Long berpikir. Kalau aku tidak mengajakmu ke Taiwan kali ini, mana mungkin suasana hatimu si budak busuk bisa menjadi baik dia duduk kembali di kursinya lalu berkata. Taiwan baru saja berhasil kita taklukan, jelas keadaannya masih kacau balau, hamba bermaksud mengusulkan kepada Seri Baginda agar mengutus seorang yang berwibawa dan sanggup menyenangkan hati rakyat untuk mengurus rakyat di sana. Orang yang hamba maksudkan tentunya Wittai Jin adanya, hamba akan segera kembali ke Kota Raja untuk menyusun kalimat yang baik kemudian menyerahkannya kepada Seri Baginda. Setelah ada persetujuan dari beliau, pasti akan datang firman Seri Baginda yang mengutus Wittai Jin berangkat ke Taiwan, Siopo menggelengkan kepalanya. Kau mau pulang dulu ke Kota Raja, lalu menyusun kalimat yang bagus untuk mengajukan usulmu kepada Seri Baginda, menunggu sampai Seri Baginda membaca, mempertimbangkannya lagi dan kalau setuju baru mengirimkan firmannya kemari? Waktu yang dihabiskan untuk pulang pergi serta tetek bengek lainnya mungkin tidak cukup lima bulan atau setengah tahun. Takutnya pada waktu itu gosip yang sampai di telinga Seri Baginda kalau tidak ada seribu kata, paling tidaknya ada delapan ratus kata. Urusan seperti ini tidak bisa ditunda biar satu dua hari pun sebaiknya Siai Chiang Kun segera mencari seorang pembesar kepercayaan Seri Baginda untuk menyertaimu ke Taiwan serta membuktikan bahwa kau tidak bermaksud mengangkat dirimu menjadi raja di sana. Di luaran ada desas-desus bahwa kau malah sudah memilih gelar yang akan kau pakai setelah menjadi raja gelar. Kalau tidak salah namanya Tai Beng Taiwan Cheng Hai Ong, raja yang menguasai lautan di Taiwan dengan bendera dinasti Beng, apa benar mendengar gelar Tai Beng Taiwan Cheng Hai Ong, Siai Lang terkejut setengah mati. Dalam hati dia berpikir, Siopo Toh tinggal di atas pulau yang terpencil dari mana bisa mendengar desas-desus tentang dirinya? Paling-paling si budak busuk ini yang mengada-ada. Tapi kalau ucapan ini sampai ke kota raja, mungkin para pejabat kerajaan pun akan mempercayainya dan dirinya pasti akan mati tanpa kuburan, karenanya cepat-cepat ia berkata. Itu kan kabar burung, Wittai Jin jangan percaya begitu saja, Betui, Sahut Siopo. Aku kan kenalkah sudah lama, tentu saja aku tidak mempercayainya. Tapi Siai Chiang Kun menyerbu ke Taiwan kali ini, orang yang dibunuh pun pasti banyak sekali dengan demikian permusuhan yang ditanam juga tidak sedikit jumlahnya. Entah ada berapa pembesar di istana yang sudi mengorbankan seluruh keluarganya untuk membela Siai Chiang Kun. Hati Siolong semakin berdebar-debar, dia tahu tidak ada pejabat tinggi di istana yang akrab sekali dengannya. Kalau tidak, dulu dia juga tidak terlunta-lunta di kota raja setian lama tanpa ada orang yang memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Satu-satunya orang yang pernah menanam budi dengan mengangkat derajatnya justru pemuda yang ada di depan matanya sekarang ini. Karena itu, dia segera mengkertakan giginya dan berkata, Petunjuk berharga yang diberikan Tai Jin sudah banyak sekali, untuk itu hamba merasa berterima kasih sekali, karena waktunya sudah mendesak sekali, hamba memberanikan diri mengajak Tai Jin berangkat besok juga agar sesampainya di Taiwan. Tai Jin bisa menyelidiki benar tidaknya desas-desus yang tersiar di luaran, Siopo gembira sekali mendengarnya, tapi dia beranggapan bahwa Siai Long sendiri yang memohon kepadanya, maka lebih baik dia mempersulit sedikit dan jangan secara mencolok menyetujui permintaannya. Kalau menilik dari persahabatan kita selama ini, sebetulnya tidak menjadi masalah apabila kita berangkat ke Taiwan untuk membersihkan nama baik Siai Chiang Kun, akan tetapi karena aku sudah terlalu lama tinggal di pulau ini, aku khawatir tidak terbiasa lagi naik kapal. Mungkin aku bisa mabuk ke laut. Lagi pula aku sudah terbiasa berkumpul dengan anak istri-istriku, rasanya aku berat meninggalkan mereka begitu saja, kata pemuda itu seolah segan-segan. Dalam hati Siai Long memaki kau juga sudah pernah berlayar entah berapa ratus kali dan selamanya aku belum pernah kau mabuk maknya punya lautan. Meskipun demikian, di luarnya dia tersenyum dan berkata, Istri-istri, serta anak-anak Tai Jin tentunya harus ikut menyertai, hamba akan memilih kapal yang paling besar untuk Tai Jin sekeluarga, apalagi bulan-bulan sekarang lautan sedang tenang, tidak akan ada ombak atau badai besar. Harap Tai Jin tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, Siopo mengerutkan keningnya. Kalau begitu terpaksa Siopo berusaha mengatasi kesulitan yang akan dihadapi dan ikut dengan Siai Chiang Kun, katanya. Siai Long cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Pada hari kedua, Siopo mengajak ketujuh istri, dua putra dan seorang putrinya naik ke atas kapal yang telah disiapkan oleh Siai Long, perwira peng yang bertugas menjaganya di pulau itu bermaksud menghalangi kepergian mereka, tapi Siai Long segera meringkusnya, lalu mengikatnya dengan tali pada batang pohon. Dengan demikian mereka segera berangkat meninggalkan pulau Tongsipcu tersebut. Siopo memandangi pulau terpencil yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, bibirnya tersenyum. Pemilik sudah meninggalkan pulaunya, sekarang namanya tidak boleh Tongsipcu lagi. Kita harus mencari nama yang lebih sesuai baginya, betul, sahut Siai Long. Kalau menurut pendapat Taijin, nama apa yang sesuai bagi pulau ini Siopo merenung sejenak kemudian berkata. Sirman pertama dari Seri Baginda ada menyebutkan bahwa Tio Bung Ong mempunyai seorang sahabat yang gemar memancing, Han Kong Bu juga mempunyai seorang kawan yakni Chu Yan Ling yang suka memancing. Pokoknya setiap raja yang bijaksana pasti ada menterinya yang hobi memancing, sedangkan Seri Baginda sendiri juga mengutus aku berdiam di pulau ini untuk memancing, Kalau begitu kita namakan saja Tio Hai Tung, Pui Aung memancing ikan, Siai Long bertepuk tangan sambil bersorak. Tidak ada nama yang lebih bagus daripada nama yang dipilihkan oleh Taijin sekarang, pertama sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Seri Baginda, kedua menyamakan diri Witaijain dengan Chiang Tai Kong dan Chu Yan Ling yang merupakan bumbu Chuan Chai pada zamannya, Betul, mulai sekarang kita harus menyebutnya sebagai Tio Hai Tu, Siopo tertawa. Tapi aku yang bergelar Tongsip HOU sekarang juga terpaksa mengganti gelarnya sebagai Tio Hai HOU. Lain kali kalau aku naik pangkat lagi, gelar yang kugunakan berubah pula menjadi entah Tio Hai apa Kong, kedengarannya jadi tidak enak, Siai Long juga ikut tertawa. Hai Kong mendapat rejeki, yang lain juga kebagian. Enak kok didengarnya, sahutnya tidak mau kalah. Siopo menganggukan kepalanya. Hang Siang menganugerahi aku gelar Tongsip Pak, lalu naik lagi menjadi Tongsip HOU. Kalau dibayangkan kembali memang enak juga kedengarannya, namun beberapa istriku yang merasa kurang puas, mungkin kelah kalau meminta Hang Siang menggantinya menjadi Tio Hai HOU, mereka juga akan berubah pikiran. Diam-diam Siai Long merasa geli, apa sih gelar Tongsip Pak atau Tongsip HOU, itu kan kelakuan Hang Siang untuk mengambil hatimu. Lagipula sebenarnya gelar itu lebih tepat sebagai ecekan bahwa kau bukanlah apa-apa di matanya, biarpun diganti dengan Tio Hai HOU, kedengarannya juga tetap saja enggak enak. Seperti biasanya, Siai Long selalu lain di hati, lain di mulut, terdengar dia berkata. Sejak dulu ada sebutan Hai Tio Kentuk, coba bayangkan saja, nelayan malah menduduki peringkat pertama, sedangkan orang yang sekolah malah berbaris paling terakhir bila Tai Jin kelak diganti gelarnya menjadi Tio Hai HOU, pangeran memancing ikan, berarti tingkatan Tai Jin sudah lebih tinggi daripada segala ahli sastra yang ada di istana, mengenai apakah pulau memancing ikan itu sama dengan pulau Tio Hai Taitu yang artinya sama tapi adanya di abad berikutnya, sayangnya dalam buku sejarah tidak ada disebutkan kaitannya, sayangnya tidak ada jejak Xiaopo yang dapat ditemukan, meskipun diketahui pada awal pemerintahan Kaisar Konghai. Pernah ada penduduk yang tinggal cukup lama di pulau tersebut dan bahkan ada jejak para prajuritnya pula. Tidak sampai satu hari, Xiaopo dan keluarganya beserta Sielong, Lim Heng Chu, An Chao dan yang lainnya sudah tiba di Taiwan, mereka berlabuh di daerah Ang Penghu. Lim Heng Chu dan Ang Chao sebagai jurumudi menunjukkan bagaimana Deseng Kong memasuki wilayah tersebut tempoh dulu. Mereka juga menceritakan bagaimana pasukan mereka membuat setan-setan berambut merah terkocar kacir. Tentu saja Xiaopo senang sekali mendengar cerita itu. Karena Sielong sudah membawanya ke Taiwan, kata-kata yang diucapkannya juga tidak menusuk hati ataupun menyindir orang itu lagi. Di markas tentara yang ada di daerah itu, Sielong mengadakan perjamuan besar-besaran. Ketika mereka sedang bersantap dengan lahap, tiba-tiba terdengar seorang prajurit berseru bahwa ada firman kaisar dari kota raja. Sielong segera keluar menyambut datangnya firman tersebut. Begitu kembali, wajahnya tampak berubah. Wittai Jin, kaisar mengutus orang untuk memeriksa dan melakukan penjagaan di Taiwan, jelakalah kita kali ini katanya. Lo, memangnya kenapa tanya Xiaopo heran? Begini, keadaan di kota raja sedang kekurangan tenaga, Sri Baginda memutuskan akan mengutus orang untuk melakukan pemeriksaan dan penjagaan di Taiwan, apabila. Perinciannya tidak menguntungkan bahwa lebih banyak penduduk setempat yang berpihak kepada kita, maka ada kemungkinan pulau ini akan ditutup, menjadi wilayah otoriter. Penduduk setempat diungsikan kepedalaman, mereka hanya boleh mencari makan dari hasil kebon dan ladang setempat dan prajurit yang menjaga di sini juga tidak perlu terlalu banyak. Dalam firmannya Sri Baginda menyatakan bahwa negara sedang mengadakan penghematan besar-besaran untuk menjaga segala kemungkinan. Apabila pulau ini tidak bisa menghasilkan banyak, lebih baik jangan dipergunakan, sahut Xiaolong menjelaskan Xiaopo merenung sejenak, lalu bertanya, Apakah Xiaoyi Chiangkun tahu apa maksud sebenarnya dari para pejabat di kota raja? Aku yakin ada orang yang membakar Sri Baginda untuk melakukan hal ini, Xiaolong terkejut setengah mati. Apakah benar desas-desus tentang Gochusai telah sampai ke kota raja? Dan dia malah berbalik tanya dengan suara gemetar. Xiaopo tersenyum. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada asap yang tidak tercium baunya, ternyata ungkapan ini memang benar, omongan yang baik tetangga belum tentu tahu, sedangkan ocehan yang tidak-tidak dalam jangka waktu sekejap saja bisa menyebar sampai ribuan lijauhnya. Desas-desus tentang Xiaoyi Chiangkun yang ingin menggelarkan diri sendiri sebagai Taibeng Taiwan Cheng Hai Ong mungkin saja sudah tersebar sampai ke kota raja, lalu, bagaimana sekarang tanya Xiaolong cemas. Jumlah penduduk Taiwan lebih dari puluhan laksa orang, mereka sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, tentunya mereka sudah terbiasa, apabila dalam waktu singkat mereka tiba-tiba diperintahkan mengungsi kepedalaman, bagaimana mereka harus melewati hari? Kalau kita memaksakan, pasti terjadi perubahan hebat. Lagipula, bila tentara kita meninggalkan pulau ini, pasti setan-setan berambut merah itu akan datang kembali untuk mengangkatnya. Untuk apa kita bersusah payah merebutnya tempo hari kalau akhirnya dihadiahkan pula kepada para setan berambut merah? Tentunya para penduduk Taiwan pasti merasa semakin tidak puas, Xiaopo merenung sejenak. Urusan seberat apapun, pasti ada jalan keluarnya, Raja sangat mencintai rakyatnya, yang penting Xiaoyi Chiangkun harus berbicara atas nama rakyat. Kemungkinan akhirnya Sri Baginda justru akan berpihak kepadamu, katanya kemudian. Hati Xiaoyi Lang terasa agak lapang mendengar ucapannya. Tapi, bagaimana kalau kabar angin yang buruk sudah menyebar sampai ke istana sedangkan hamba justru mengusulkan untuk mempertahankan pulau Taiwan ini, kemungkinan Sri Baginda mempunyai pikiran bahwa hamba benar-benar bermaksud mengkhianatinya, sekarang sebaiknya kau cepat-cepat kembali ke kota raja dan menjelaskan semuanya kepada Sri Baginda. Kalau kau sudah sampai di sana, segala desas-desus tentang niatmu mengangkat diri sendiri menjadi raja di Taiwan tentu tidak dipercayai oleh siapapun, sahut Xiaopo. Xiaoyi Long menepuk pahanya keras-keras. Betul, betul petunjuk Taijin memang selalu tepat. Besok juga hamba akan berangkat. Tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya sehingga dia melanjutkan para pejabat yang ada di Taiwan biar dipimpin oleh Taijin sendiri. Sri Baginda paling percaya pada Taijin, asal Taijin bersedia menduduki jabatan ini, para menteri di istana tidak ada seorang pun yang berani memprotesnya, Xiaopo gembira sekali mendengarnya, dalam hati dia berpikir bahwa tidak ada salahnya dia menjabat sebagai pembesar di Taiwan. Karenanya, sembari tersenyum dia berkata, Kau toh belum menerima firman kaisar, masa senaknya menyerahkan pasukan dan para pejabat di sini untuk ku kepalai, bagaimana kalau sampai Sri Baginda menyalahkan dirimu untuk masalah ini mendengar pertanyaannya, hati Xiaoyi Long menjadi bimbang kembali, pemuda ini murid Tan Kinlem, malah anggota perkumpulan Tian Tehwe pula, meskipun Sri Baginda sangat menyayanginya, tapi selama beberapa tahun ini dia justru dikurung di atas pulau Tongsipcu tanpa diberi tugas apa-apa. Kalau tiba-tiba dia memimpin sejumlah pasukan perang dan akhirnya dia mengajak sisa-sisa anggota Tian Tehwe untuk memberontak terhadap kerajaan, Aku, akulah orang pertama yang akan dijatuhi hukuman mati, pikirnya dalam hati. Xiaoyi Long merenung sejenak, akhirnya dia mendapat ide yang bagus yang penting Aku harus membawa seluruh pasukan angkatan laut tanpa mereka pemuda ini tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia sampai berani mengajak anggota Tian Tehwe untuk memberontak juga, aku tinggal memimpin pasukan angkatan laut untuk kembali menyerangnya. Dalam waktu singkat seluruh isi pulau ini akan rata menjadi tanah, pikirnya Iagi. Karena sudah mendapat keputusan, dia segera berkata, Kalau para prajurit angkatan darat diserahkan kepada orang lain, mungkin Sri Baginda akan menyalahkan hamba, tapi kalau diserahkan kepada Tai Jin, beliau pasti setuju sekali, perjamuan makan pun dihentikan saat itu juga, pada malam yang sama, Xiaoyi Long segera memerintahkan sejumlah perwira dan pejabat yang bertugas di Taiwan untuk menemui Xiaopo dan menyampaikan bahwa mulai keesokan harinya seluruh pasukan angkatan darat maupun urusan politik yang ada di pulau tersebut telah dialihkan kepada pemuda itu. Dia juga menyuruh seorang ahli sastra untuk menuliskan sepucuk surat atas nama Xiaopo, yang isinya menyatakan permohonan maaf tentang pengambili alihan tugas Xiaoyi Long tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tapi dia berjanji untuk setia terhadap negara. Hal ini dilakukan demi seluruh rakyat Taiwan yang sudah kerasan tinggal di pulau tersebut apabila secara tiba-tiba mereka diungsikan ke pedalaman, Xiaopo khawatir akan timbul pertentangan yang akhirnya mengakibatkan jatuh korban lagi. Setelah masalah ini selesai, ternyata tanpa sadar mereka telah sibuk sepanjang malam. Pada hari itu juga Xiaoyi Long sudah mempersiapkan diri untuk naik ke atas kapal. Tiba-tiba Xiaopo bertanya, Sebetulnya masih ada satu persoalan lagi, entahkah sudah mempersiapkannya belum urusan apa yang Taijin maksudkan sumbangan, sahut Xiaopo? Sumbangan Xiaoyi Long menjadi bingung mendengarnya. Betul. Kali ini kau berhasil merebut pulau Taiwan, di dalam istana terdapat banyak menteri serta pembesar tinggi, entah hadiah apa saja yang telah kau berikan kepada mereka kata Xiaopo. Xiaoyi Long tertegun sejenak, lalu menjawab. Tugas ini diberikan langsung oleh Sri Baginda, hamba beserta pasukan mempertaruhkan nyawa untuk merebut pulau ini, para menteri dan pembesar tinggal di istana toh tidak mengeluarkan tenaga sedikitpun, Xiaopo menggelengkan kepalanya. Lo siye oh lo siye, begitu berhasil kau langsung lupa diri. Penyakitmu terus kemat, kali ini engkau telah mendirikan jasa besar dengan merebut pulau Taiwan, orang. Orang pasti mengira kau mendapat rejeki banyak, namun ditelan sendiri, memangnya para menteri dan pembesar di istana tidak menjadi silau matanya. Xiaoyi Long menjadi cemas. Tai Jeng penuh pengertian, apabila Xiaoyi Long mengantongi sekeping uang perak saja dari pulau ini, biarlah sekembalinya ke kota raja nanti aku mendapat hukuman penggal kepala, katanya cepat. Sekarang kau toh sudah menjadi pembesar kerajaan Cheng, tapi orang lain belum tentu sudi menjadi bawahan pemerintah Cheng, apalagi orang Hon sendiri. Semakin kau bersikap rendah diri, orang semakin curiga terhadapmu. Mereka tentu menduga bahwa kau telah menghabiskan uang banyak guna menyodok penduduk Taiwan atau prajurit desengkong sehingga kau berhasil dengan mudah. Airh, kau benar-benar bodoh. Jadi ketika kembali ke kota raja kau tidak membawa apapun, tanya Xiaopo menyelidik. Hasil bumi atau hasil tambang Taiwan banyak sekali. Rumput obat, rotan, kayu balok dan sebagainya memang aku ada membawa sedikit. Sahut Xiaopo tertawa terbahak-bahak, pertama-tama wajah Xiaolong sampai merah jengah dibuatnya, namun akhirnya dia menjadi sadar. Karena itu dia menjura dalam-dalam kepada Xiaopo. Terima kasih atas petunjuk taijin. Hampir saja hamba tertimpa musibah, katanya. Xiaopo memanggil beberapa orang bawahannya lalu berkata, Kepergian Xiaoyi Chiangkun adalah untuk memohon kelonggaran hati seri baginda demi kita semua, apabila tugasnya sampai mengalami kegagalan, kemungkinan batok kepala kita sulit dipertahankan urusan yang menyangkut jiwa kita bersama ini, masa harus Xiaoyi Chiangkun sendiri yang menanggungnya? Saudara-saudara sekalian, cepat kalian mencari derma dari para penduduk Xiaolong memang jujur sekali, sejak menguasai Taiwan, dia belum pernah mengambil uang seperakpun dari rakyat begitu tugasnya diambil alih oleh Xiaopo, tindakan pertama si pemuda justru meminta sumbangan garansi jiwa dari para penduduk. Tadinya para penduduk yang mendengar berita bahwa mereka akan diungsikan kepedalaman, tidak ada satupun yang tidak merasa cemas karenanya. Belakangan mereka mendapat kabar bahwa Xiaoyi Chiangkun telah menerima saran dari Wihauya untuk berangkat ke kota reja guna membicarakan masalah ini, itulah sebabnya tidak ada seorangpun yang keberatan memberikan sumbangan garansi jiwa yang diajukan oleh Xiaopo. Mereka malah menyumbang dengan suka hati, untung saja rakyat Taiwan rata-rata hidup makmur dalam waktu setengah hari saja, anak buah Xiaopo sudah berhasil mengumpulkan 30 laksatel lebih. Xiaopo juga menyuruh para prajurit serta pembesar setempat untuk merogoh kantong sendiri dan mengumpulkan lagi uang sebanyak 60 laksatel lebih sehingga jumlahnya menjadi 100 laksatel. Dia pula yang menentukan siapa yang harus mengeluarkan uang lebih banyak dan siapa pula yang mengeluarkan jumlah yang lebih sedikit Xiaolong jadi terharu melihat sikapnya, sampai kentungan pertama tengah malam, kapalnya baru berangkat. Keesokan harinya Xiaopo mengadakan pertemuan hampir seluruh prajurit dan pembesar setempat hadir, dia berkata kepada mereka, Tadi malam Xiaoyi Chiangkun sudah berangkat menuju kota raja sebelumnya kami mengadakan kalkulasi, rasanya jumlah uang yang berhasil dikumpulkan masih kurang 100 laksatel lebih, saudaramu ini justru mengkhawatirkan nasib para penduduk di sini, akhirnya dengan berat hati aku menyerahkan sejumlah ternak dan perhiasan milik ketujuh istriku untuk diserahkan kepada Xiaoyi Chiangkun guna melengkapkan jumlah yang kurang itu. Aih, ternyata menjadi pejabat di Taiwan ini tidak mudah juga, baru satu hari aku memang ku jabatan, ternyata sudah rugi 100 laksatel lebih. Padahal perhiasan dan ternak-ternak itu merupakan harta kami yang terakhir, tampak Xiaopo menarik nafas panjang. Taijin berjiwa besar dan tangannya selalu terbuka untuk menolong yang lemah, hal ini menunjukkan perhatian Taijin yang besar terhadap rakyat Taiwan. Namun Taijin tidak perlu khawatir, penduduk Taiwan sudah diberikan pengertian bahwa 60 laksatel milik para prajurit dan pembesar setempat yang dibawa oleh Xiaoyi Chiangkun hanya merupakan pinjaman karena keadaan yang sudah terlalu mendesak. Mereka berjanji akan mengumpulkan uang untuk membayarnya kembali, otomatis jumlah perhiasan istri-istri Taijin beserta ternak pemeliharaan yang seharga 100 laksatel lebih itu juga harus diperhitungkan dan para penduduklah yang akan mengembalikannya ke lak, sahut seorang pembesar setempat. Xiaopo menganggukan kepalanya, kalian masing-masing juga mengeluarkan uang sampai-sampai kewalahan memenuhi kekurangannya, urusan ini tentunya aku juga tahu pembesar yang kedudukannya lebih tinggi harus mengeluarkan laksatel, sedangkan yang kedudukannya lebih rendah setidaknya juga harus mengeluarkan ribuan tel. Semuarlah berkorban, kalau dipikir-pikir bukan lain demi rakyat juga, Dene ini sudah pasti dikembalikan namun kita yang jadi pembesar setempat juga tidak boleh keterlaluan kita tidak boleh menghitung bunga kepada rakyat jelata, biarlah kita dirugikan sedikit. Asal modalnya bisa kembali, ya sudah, ini yang dinamakan mencintai rakyat seperti anak sendiri, katanya. Para pembesar dan prajurit setempat kegembira sekali mendengar kata-katanya serentak mereka menganggukan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih, mereka merasa bahwa pembesar yang satu ini pandai mengambil hati rakyat. Ternyata dia lebih baik dari pembesar manapun yang pernah mereka temui. Beberapa hari kemudian, Siopo menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan keperluan persembahyangan, mereka akan bersembahyang ke makam desengkong. Padahal Siopo hanya ingin melihat bagaimana sebetulnya tokoh yang dulunya disedani orang itu. Sesampainya di depan makam yang besar itu, Siopo mendongakan kepalanya, dia melihat patung desengkong duduk di akar lebar wajahnya bulat, di atas bibir maupun di dagunya terdapat beberapa lembar bulu halus, kedua telinganya besar, tapi matanya sipit sekali. Alisnya melengkung, dahinya yang tinggi menunjukkan mimik pengasih dan berwibawa, namun kelihatannya seperti orang tua biasa saja, tidak terlihat kesan seorang pendekar besar atau pahlawan bangsa pada zamannya. Dalam pandangan Siopo malah lebih mirip seorang guru, pemuda itu tampak agak kecewa melihatnya. Dia bertanya kepada seorang prajurit yang menyertainya. Apakah tampang Kok Seng Ya memang seperti ini Lin Heng Chu yang kebetulan diajaknya menjawab pertanyaan Siopo? Wajah asli Kok Seng Ya memang begini. Pada dasarnya Kok Seng Ya adalah seorang yang terpelajar oleh karena itu, meskipun dia seorang pendekar besar dan pahlawan bangsa, namun tampangnya tetap lembut. Oh, rupanya begitu, dia melihat di kedua sisi patung Kok Seng Ya terdapat lagi dua patung manusia yang bentuknya lebih kecil. Yang kiri perempuan dan yang kanan patung seorang laki iya ki, maka Siopo bertanya lagi, siapa kedua orang ini yang perempuan ialah Permaisuri Tong sedangkan yang laki-laki itu si Ong Ya, Sahutu Lin Heng Chu. Apa itu si Ong Ya? Tanya Siopo pula. Dialah putra Kok Seng Ya yang kemudian mengambil alih jabatannya, oh, tentunya dialah dekeng, kalau diperhatikan memang ada kemiripan dengan si budak busuk dekek song. Di mana patung Tan Kun Su, guruku tanya Siopo. Tidak ada patung Tan Kun Su, Sahutu Lin Heng Chu. Permaisuri Tong ini jahatnya bukan main, turunkan saja patungnya. Dan cepat suruh orang membuat patung guruku lalu letakkan di sini agar dapat menemani Kok Seng Ya kata Siopo. Lin Heng Chu gembira sekali mendengarnya, dia langsung naik ke atas saltar untuk menurunkan patung Permaisuri Tong. Siopo sendiri segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah beberapa kali kepada patung Kok Seng Ya. Kok Seng Ya, kau adalah seorang pendekar besar juga pahlawan bangsa, hari ini akui Siopo menyembah di hadapanmu karena kau memang pantas menerimanya. Nenek tua ini jahat sekali, kalau setiap hari dia menemanimu, arwahmu pasti merasa marah karenanya, sebab sudah terlalu banyak urusan keluargamu yang dikacaukan olehnya. Sekarang aku membantumu menurunkan patungnya dan menggantikannya dengan patung guruku agar dapat menemanimu. Katanya, begitu teringat kembali pada gurunya yang mati secara mengenaskan, tanpa terasa air mati Siopo mengalir dengan deras, seluruh rakyat di Taiwan sangat membenci Permaisuri Tong, sedangkan Tengeng Hoa berjiwa luhur, pendidikannya tinggi, ilmu silatnya lihai, namun dia tidak pernah sombong. Apapun yang menyangkut kepentingan rakyat Taiwan selalu didahulukan penduduk Taiwan menjulukinya sebagai Cuk Keu yang dari Taiwan ketika Tan Kek Song menjadi pimpinan di Taiwan, tidak ada seorang penduduk pun yang berani mengucapkan sepatah kata yang buruk tentang Permaisuri. Mereka juga tidak berani mengatakan hal yang baik tentang Tan Eng Hoa, nama asli Tan Kin Lem, sekarang Siopo menurunkan perintah membasmi Tong, mengangkatan, rakyat merasa gembira sekali, apalagi mereka mendengar Siopo menyembah di hadapan patung kok sengnya sambil menangis sedih, rakyat Taiwan merasa terharu sekali. Meskipun Wittai Jin ini dianggap agak mati duwitan, namun pertama dia merupakan murid Tan Kun Su, setidaknya rakyat Taiwan ikut menghargai dan mencintainya. Kedua Si Eilang telah membawa pasukan untuk menyerbu ke Taiwan sehingga sisa-sisa pecinta tanah air dari dinasti Beng menjadi hancur sejak hari itu. Itulah sebabnya, meskipun diam-diam di kalangan rakyat ada ungkapan tentang Si Eilang pengkhianat dan Wittai Jin ini orangnya ramah serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat, jadi mereka juga berharap agar Wittai Jin ini akan memimpin di Taiwan untuk selamanya dan paling bagus kalau Si Eilang tidak usah kembali lagi. Tapi harapan tinggal harapan, beberapa bulan kemudian ternyata Si Eilang kembali dengan membawa serta pasukan angkatan lautnya. Si Eilang menyambutnya di pelabuhan, tampak Si Eilang keluar dari kapal bersama seorang pembesar berpakaian mentereng, tubuhnya tinggi besar ketika melompat ke atas papan penyeberangan terdengar pembesar itu berseru. Saudara Wittai, apa kabar? Kakakmu ini rindu sekali terhadapmu ternyata dia adalah Son Gota. Tentu saja Si Eilang jadi gembira sekali, cepat-cepat dia menghambur ke depan, kemudian keduanya saling berjabat tantangan dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Son Gota tampak berseri-seri. Adikku, kabar baik, kabar baik, Sri Baginda mengirim firman yang menyatakan bahwa kau dimintanya datang ke kota raja, katanya. Gembira dan sedih berkecambuk dalam batin si Yopo. Diam-diam dia berpikir kalau dari semula aku memang ingin ke Peking, Tentu sekarang aku sudah ada di sana, si raja cilik orangnya keras kepala, dia tidak akan menyerah terhadap kemauannya, kalau aku tidak berjanji akan membasmi perkumpulan Tiantewwe, dia tidak mungkin mau menemuiku, si Eilang tertawa terkekeh-kekeh, Sri Baginda memang berjiwa besar. Benar-benar tidak ada yang bisa menandinginya, Sri Baginda sudah mengabulkan permintaan kita untuk tidak memindahkan rakyat ke daerah pedalaman, katanya ikut memberi keterangan. Selama beberapa bulan terakhir ini, baik rakyat maupun prajurit di Taiwan terus merasa khawatir, jangan-jangan Kaisar tetap pada pendirian yang ingin mengosongkan pulau Taiwan dan mengungsikan mereka ke daerah pedalaman. Banyak yang mengatakan bahwa mulut seorang raja adalah emas, apa yang sudah dikatakannya tidak mungkin ditarik kembali mendengar kata-kata si Eilang barusan, prajurit maupun rakyat Taiwan yang ikut menyambut kedatangan pembesar itu langsung bersorak gembira, mereka serentak berseru. Bansui Bansui Bansui, artinya semoga panjang umur bagi Seng Raja, kabar yang mengembirakan ini sudah menyebar sampai seluruh pelosok dalam waktu yang singkat di mana-mana terdengar seruan syukur dan terima kasih. Bahkan ada yang mulai memasang petasan serta kembang api seakan sedang merayakan hari bersejarah disinnya malah melebih malam tahun baru. Song Go Ta membacakan firman Kaisar, isinya menyatakan bahwa Syaupo telah berjasa, ada hadiah yang menantinya di kota raja, dengan kepandaian serta kecerdasan otaknya, Kaisar Kong Hai menyatakan bahwa dia lebih berguna apabila menetap di Peking. Syaupo berlutut serta mengucapkan terima kasih. Kedua orang itu segera masuk ke dalam rumah untuk mengadakan pembicaraan rahasia. Setelah sampai di ruangan dalam Song Go Ta berkata, Syaute, mukamu kali ini benar-benar terang, Sri Baginda khawatir kau ragu mengambil keputusan, karena itu aku ditugaskan untuk mengiringimu. Tahukah kau tugas apa yang direncanakan Sri Baginda untukmu Syaupo menggelengkan kepalanya? Sri Baginda sangat cerdas, apa yang ada dalam benaknya, kita-kita sebagai hambanya mana mungkin bisa menerkanya begitu saja Song Go Ta mendekatkan bibirnya ke telinga Syaupo seakan takut pembicaraannya terdengar oleh orang lain. Menggempur negara Loset, katanya lirih. Syaupo sempat tertegun sejenak, kemudian melonjak bangun. Bagus sekali serunya. Hang Sya yang mengatakan bahwa begitu kau mengetahui hal ini, kau pasti kegirangan setengah mati. Ternyata apa yang dikatakan beliau memang tepat adikku, sejak zaman pemerintahan Kaisar Santi, negara Loset telah menduduki daerah sekitar sungai Heu Leong Chiang kita. Sikap mereka sangat kejam sedangkan Kaisar kita yang dahulu serta Sri Baginda sekarang berjiwa lapang, mereka tidak terlalu berhitungan dalam hal ini. Siapa kira bangsa Loset ini sudah dikasih hati malah minta ampah, tanah yang mereka kuasai semakin lama semakin luas. Misalnya Liao Tong, daerah itu sebetulnya milik bangsa Cengkami, bagaimana mungkin dikuasai oleh setan Loset senaknya saja? Sekarang masalah Gou Sen Kui dan Pulau Taiwan sudah diselesaikan. Dunia boleh dibilang sudah tentera maka Hang Sya yang mengambil keputusan untuk merebut kembali daerah yang dikuasai oleh setan Loset, kata Son Gou Ta menjelaskan. Selama beberapa tahun belakangan ini Syao Po tinggal di Pulau Tong Sip Tzu yang terpencil, saking isengnya dia sampai main kartu setiap hari. Begitu mendapat kabar ini, hatinya senang sekali sampai mulutnya yang terbuka lebar lupa dirapatkan kembali. Son Gou Ta berkata pula. Demi kepentingan bersama, Hang Sya yang sudah beberapa kali mengirimkan firmannya ke negara Loset. Tapi dari awal hingga akhir, pihak sana tidak pernah memberikan jawaban kemudian utusan dari Hoi Iang menyampaikan kabar, meskipun negara Loset besar sekali, namun rakyatnya rata-rata bodoh. Tidak ada satupun yang mengerti bahasa Tionghoa, seiap kali mendapat firman dari Kaisar, mereka malah kebingungan. Karena itu mereka memilih untuk tidak memberikan jawaban apa-apa. Namun prajurit negara Loset yang datang untuk memperluas kekuasaan mereka justru tidak pernah berhenti. Sri Baginda berkata bahwa kita bangsa Tionghoa adalah bangsa yang berperi kemanusiaan, jadi kita tidak boleh menyalahkan bangsa yang bodoh. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat mereka mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mudah-mudahan mereka menyadarinya, namun apabila dengan care yang lunak mereka masih belum bisa memahami terpaksa kita harus mengambil tindakan kekerasan. Di antara para pembesar di istana, hanya Wi Siota seorang yang mengerti bahasa Nogara Loset, diam-diam Siopo berpikir, rupanya karena aku mengerti bahasa Loset, si Raja Cilik baru mengalah terhadapku Songgoa tak tersenyum. Adikku dapat mengerti bahasa Loset, tentunya hebat sekali, namun masih ada hal lainnya yang lebih mengagumkan lagi dengar-dengar negara Loset ini diperintah oleh seorang ratu. Kalau tidak salah ratu ini merupakan kenalan lama adikku, bukan Siopo tertawa terbahak-bahak. Tubuh wanita Loset penuh dengan bulu berwarna keemasan. Kalau dipilik dari tampangnya, ratu Sofia ini cukup cantik, sayangnya kalau dirabah kulitnya terasa agak kasar, Songgoa tak tertawa. Sri Baginda justru memilih adikku berangkat ke sana, agar tidak menemui banyak kesulitan. Mungkin sebaiknya adikku merabah kulitnya beberapa kali, katanya. Siopo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak berselera, sahutnya. Siapa tahu kalau adikku sudi mengelusnya beberapa kali, kedua negara langsung berbaikan, jadi kita tidak perlu berperang yang bisa menjatuhkan korban banyak. Bukankah ini sebuah kera yang ajaib untuk merukunkan kedua belah pihak kata Songgoa tak pula? Siopo tertawa geli. Rupanya Sri Baginda bukan mengutus aku untuk berperang, tapi menyuruh aku mengeluarkan ilmu capek, Mo Sin Fang, lemu ajaib 18 rabaan. Hahaha dia langsung bernyanyi, Raba ya raba, raba sana raba sini, raba rambut ratu loset yang berwarna keemasan. Siopo dan Soto Ako sama-sama menikmati kedua orang itu pun tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Siopo membawa istri-istri dan anak-anaknya berangkat ke Peking. Sebelumnya dia menyuruh beberapa prajurit menggotong ke kapal berbagai intan permata serta uang emas hadiah dari rakyat Taiwan. Dia juga mengatakan kepada Sialong bahwa dia menginginkan kepala komandan pasukan di Taiwan yakni Hoya Yu, juga Lam Heng Chu, An Chao serta 500 orang prajurit pilihan untuk menyertainya. Sialong tahu keberangkatan Siopo kali ini karena mendapat tugas berat dari raja, lagi pula dia sedang mengambil hati Siopo agar bicara yang baik-baik tentang dirinya dihadapan raja. Sudah pasti dia setuju 100% dengan permintaan Siopo, bahkan dia juga menghadiahkan berbagai macam benda yang berharga kepada anak muda itu. Rakyat Taiwan sudah tahu bahwa Seri Baginda tidak jadi memindahkan mereka ke pedalaman. Dalam hal ini jasa Siopo lah yang paling besar mereka merasa terharu sekali, menjelang keberangkatan anak muda ini, rakyat yang bermaksud mengantarkannya sampai berdesakan. Ketika dia berniat naik ke atas kapal, dua orang tua menghampirinya dan melepaskan sepatu yang dikenakannya sebagai kenang-kenangan. Tradisi ini memang sudah lama terdapat di pulau Taiwan. Namun biasanya hanya orang-orang berpangkat tinggi atau pahlawan besar yang mendapat kehormatan tersebut sedangkan Siopo hanya menjadi pimpinan di pulau tersebut selama beberapa bulan. Boleh dibilang dia merupakan orang pertama dan mungkin juga yang terakhir mendapat kehormatan lepas sepatu untuk tanda metu dalam sejarah pulau Taiwan dengan jabatan sesingkat itu. Upacara penembakan meriam sebagai tanda menghantarkan keberangkatannya pun terus bergema tanpa berhenti. Tidak sampai satu hari mereka sudah sampai di perbatasan setelah turun dari kapal, rombongan Siopo dan Son Gota meneruskan perjalanan dengan naik kereta kuda yang semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan melalui Tiancing, mereka pun tiba di kota raja, melihat pintu gerbang kota, hati Siopo seakan berbunga-bunga. Kenangan lama pun melintas dalam benaknya, begitu masuk kota, dia segera memohon untuk bertemu dengan raja. Kaisar Konghai berkenan menemuinya di ruang perpustakaan. Siopo berjalan ke hadapannya, lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Belum lagi dia berdiri, perasaan senang dan terharu berkecambuk dalam batinnya, tanpa dapat ditahan lagi air matanya mengalir dan dia pun menangis terseduh-seduh. Melihat kedatangan Siopo, hati Konghai setengah senang, setengah marah, diam-diam dia berpikir, anak ini benar-benar tidak tahu aturan, nyatanya dia masih berani menolak firman raja. Kali ini memang ada tugas yang harus dikerjakannya, namun sebaiknya aku bersikap agak keras terhadapnya agar kepalanya tidak semakin besar dan sikapnya menjadi semakin sombong. Sampai saat itu aku bisa kewalahan menghadapinya meskipun hatinya berpikir demikian, tapi melihat Siopo yang datang-datang langsung menangis keras-keras, Konghai mau tidak mau menjadi lunak juga sikapnya. Makanya, kenapa bocah ini begitu melihat locu langsung menangis keras-keras serunya pura-pura marah. Hamba mengira seumur hidup ini hamba tidak akan bertemu lagi dengan seri baginda, namun hari ini kita dapat bertemu lagi, hamba benar-benar senang sekali, sahut Siopo terseduh-seduh. Kaisar Konghai tertawa. Bangun, bangun. Biar aku lihat kau lebih jelas katanya. Siopo bangkit wajahnya penuh dengan air mata, namun dia memaksakan diri untuk mengembangkan senyuman yang paling indah. Kaisar Konghai semakin geli melihatnya. Tertawanya pun semakin lebar. Makanya, bocah ini juga sudah jauh lebih tinggi sekarang jiwa kekanat-kanakannya timbul seketika. Dia langsung turun dari undakan tangga lalu berdiri sejajar dengan Siopo untuk membantingkan siapa yang lebih tinggi di antara mereka berdua. Siopo tahu raja itu ingin membantingkan siapa yang tinggi atau siapa yang lebih pendek di antara mereka. Namun Konghai adalah seorang raja, sebagai seorang hamba, mana boleh Siopo melebihinya? Oleh karena itu dia segera menekuk lututnya sedikit agar tampak dia yang lebih pendek. Kaisar Konghai mengangkat tangannya ke atas dan mensejajarkan kepala mereka, ternyata dirinya lebih tinggi kurang lebih satu inci, sembari tertawa dia berkata, Wah, tinggi kita hampir sama dia membalikan tubuhnya lalu berjalan beberapa langkah, Siopo cu, berapa putra dan putri yang telah kau hasilkan selama ini hambamu tidak berguna, selama ini baru menghasilkan dua orang putra dan seorang putri, sahut Siopo. Kaisar Konghai tertawa terbahak-bahak. Untuk urusan ini ternyata aku lebih hunggul darimu, aku sudah mempunyai empat orang putra dan tiga orang putri, Sri Baginda berjiwa besar, tentu saja lebih hebat dari hambamu ini, sahut Siopo pula. Konghai tertawa. Setelah lewat beberapa tahun ternyata pengetahuanmu masih belum ada kemajuan, punya anak berapa orang kek apa urusannya dengan berjiwa besar dulu Tio Bun Ong mempunyai seratus orang anak. Dengan demikian setiap raja yang baik selalu mempunyai banyak anak, sahut Siopo tidak mau kalah. Bagaimana kau bisa tahu tanya Kaisar Konghai sambil tersenyum. Sri Baginda mengutus hamba untuk memancing ikan di pulau terpencil hubungan kita laksana Tio Bun Ong dan Ciyang Tai Kongnya, urusan Tio Bun Ong tentu saja hamba harus menanyakannya sampai jelas, jangan sampai tidak bisa memberikan jawaban apabila suatu hari Sri Baginda menanyakannya kepada hamba, sahut Siopo. Selama beberapa tahun belakangan ini Kaisar Konghai selalu sibuk mencari akal dan menentukan siasat untuk menggempur Goseng Kui serta merebut pulau Taiwan. Begitu sibuknya dia sampai kurang tidur, dia juga kehilangan seorang menteri seperti Siopo yang sering bercanda serta pandai mengambil hati. Kadang-kadang raja yang masih muda ini sampai merasa jenuh, ingin rasanya melepaskan semua urusannya untuk bersantap sekarang dia dapat bertemu kembali dengan Siopo, tentu saja hatinya merasa gembira sekali. Setelah berbincang-bincang sejenak, Kaisar Konghai menanyakan kehidupannya di pulau Tongship Tu, juga meminta keterangan tentang keadaan pulau Taiwan serta sikap rakyat di sana. Taiwan merupakan pulau yang subur. Hawanya sejuk, hasil bumi dan hasil pertambangan maupun pertanian banyak sekali, rakyat di sana hidup makmur ketika mengetahui Seri Baginda mengijankan mereka tetap tinggal di pulau itu, mereka merasa terharu sekali setiap orang mengatakan bahwa Seri Baginda benar-benar Niau Seng Hai Tong, Konghai menganggukan kepalanya. Sia Long mengutamakan politik yang menenteramkan hati rakyat para penduduk di sana sudah kerasan hidup di Taiwan. Apabila kita memaksakan mereka untuk mengungsi kepedalaman, tentu saja mereka bingung bagaimana harus mencari makan. Para menteri di istana tidak memahami keadaan di Taiwan, karena itu mereka sembarangan memberikan usul. Untung urusannya tidak sempat menjadi runyam. Dalam hal ini, jasa Sia Leong dan Engkau benar-benar tidak kecil, Sia Opo segera menjatuhkan diri berlutut. Sambil menyembah dia berkata, Sudah beberapa kali hamba menolak firman Kaisar, biar dipenggal kepalanya sebanyak 17 kali juga sudah semestinya, karena itu, apapun yang telah hamba lakukan, harap Seri Baginda tidak menyebutnya sebagai jasa. Hamba hanya memohon agar Seri Baginda sudi mengampuni jiwa hamba dan agar untuk selamanya hamba diizinkan berada dekat dengan Seri Baginda agar dapat memberikan pelayanan. Seperti biasa, kalau diberi kesempatan untuk bicara, Sia Opo pasti ngelantur kemana-mana, dengan kata lain semakin ngelunjak. Kaisar Konghai tertawa mendengarnya. Kau sendiri sadar bahwa kepalamu dipenggal 17 kali juga masih pantas, sayangnya batok kepalamu tidak sampai 17, kalau tidak, aku pasti akan memenggal 16 di antaranya, betui, betul hamba juga tidak menginginkan batok kepala banyak-banyak, satu saja sudah cukup, asal masih tersisa satu mulut untuk makan dan berbicara, hati hamba juga sudah cukup puas, sahut Sia Opo. Batok kepalamu yang tinggal satu ini dapat atau tidak dipertahankan tergantung dari kesetiaanmu mulai sekarang juga tergantung apakah kau masih berani menentang firman Kaisar atau tidak, kata Kaisar Konghai. Pokoknya hamba akan mendahulukan kesetiaan mulai tekarang, hati penuh kesetiaan, membesarkan nyali demi kesetiaan, dan setia membedala negara, Konghai tertawa mendengarnya. Rupanya pepatah tentang kesetiaan yang kau ingat banyak juga. Apakah masih ada yang lainnya? Di dalam benak hamba hanya ada satu kata setia, tentu saja masih ada beberapa yang hamba ingat. Misalnya, seorang laki iaki sejati setia mencintai negaranya, menteri yang setia tidak takut mati, juga setia dan jujur merupakan moda utama, bangunlah. Kalau orang seperti kau dapat dikatakan setia dan jujur, maka tidak ada manusia licik lagi di dunia ini, tukas Kaisar Konghai. Harap Sri Baginda ketahui, hamba benar-benar setia terhadap Sri Baginda, terhadap orang lain, kesetiaan hamba hanya setengah-setengah, malah kadang-kadang agak licik sedikit. Sifat hamba memang bukan 100% baik, tentunya Sri Baginda lebih mengerti daripada hamba. Namun, terhadap Sri Baginda memang hamba harus setia, sedangkan terhadap teman hamba harus solider, di saat kesetiaan serta kesolideran tidak dapat diperoleh dalam waktu yang bersamaan, terpaksa hamba menyulitkan kepala dengan bersembunyi di pulau Tongsiptu yang terpencil kata Siaupo. Kau tidak perlu khawatir, urusannya kita boleh bicarakan di muka, aku tidak akan meminta kau pergi membasmi perkumpulan Tian Tehwe, kata Kaisar Konghai sambil melipatkan tangannya ke belakang dan berjalan beberapa langkah. Perlahan-lahan dia melanjutkan kau mempunyai rasa solider terhadap teman-temanmu, itu merupakan hal yang baik, aku tidak akan menyalahkanmu. Manusia-manusia suci sejak zaman dahulu kala juga mengutamakan kesetiaan dan jiwa memaafkan. Yang dimaksudkan sudah barang tentu bukan hanya kesetiaan terhadap atasan ataupun memaafkan bawahan, namun hal ini mempunyai arti yang luas, setia terhadap kawan dan memaafkan sesamanya juga termasuk di dalamnya, sebetulnya dua kata setia dan memaafkan selalu berkaitan dengan erat. Kau memilih mati daripada mencelakai teman, kau rela kehilangan kekayaan serta nama besar karena tidak sudi mencelakai sahabat, hal ini boleh dikatakan bukan urusan yang mudah. Kalau kau tidak bersedia menjual temanmu, tentu kau juga tidak akan menjual aku. Siaw Kui Ju, aku memaafkan kesalahanmu bukan hanya karena jasa-jasa yang pernah kau dirikan, bukan karena kita pernah menjadi teman di saat kecil, tapi karena kau menghargai kesetia kawanan, pandanganmu ini bukan hal yang buruk, ujar Kaisar Konghai menjelaskan. Metus Siaw Po sampai merah saking terharunya, kemudian dengan mengeraskan hati dia berkata, Hamba, tidak mengerti apa-apa tentang hal ini, hanya saja Hamba merasa, tidak seharusnya kita berbuat sesuatu yang buruk apabila orang, itu baik terhadap Hamba. Konghai mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi ratu dari negara Loset itu juga baik terhadapmu sedangkan sekarang aku memberikan tugas kepadamu untuk menggempurnya, bagaimana Siaw Po menutup mulut dengan sebelah tangannya kemudian tertawa geli. Dia pernah dikurung oleh orang, hampir saja selembar jiwanya melayang, aku yang mengajarkan bagaimana harus menggunakan senapan api untuk menimbulkan kekacauan sehingga nyawanya berhasil diselamatkan bahkan mendapat kedudukan tinggi. Berarti aku sudah menanam budi kepadanya, apabila dia berani mengerahkan pasukan untuk merebut wilayah Sri Baginda, tentu kita tidak bisa membiarkannya, perempuan yang satu ini pandai bersandiwara. Hari ini berdekatan dengan Siaw, besoknya merayu si B orangnya memang boleh juga, cuma tidak boleh dipercaya 100% sayangnya negara Loset letaknya jauh dari sini, kalau tidak, sekarang juga hamba akan membawa pasukan besar untuk meringkus ratu itu agar Sri Baginda dapat melihatnya sendiri. Tentunya menyenangkan negara Loset sangat jauh, kalimat ini penting sekali artinya. Karena itu, biar bagaimanapun kita harus memenangkan peperangan ini. Meskipun perbekalan senjata mereka lebih lengkap, namun jarak mereka jauh, kita dekat. Bila peperangan ini terjadi di wilayah perbatasan sungai Heu Leong Chiang, keuntungan justru ada di pihak kita. Bayangkan, untuk mencapai keperbatasan mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, manusia ataupun hewan mempunyai tenaga yang terbatas, begitu sampai kondisi mereka sudah payah, sedangkan kita masih segar bugar. Apalagi mereka akan menemui kesulitan untuk membawa bermacam-macam perbekalan seperti ransum, amunisi, obat-obatan, dan jumlah yang diperlukan pasti banyak, aku sendiri sudah mengadakan berbagai persiapan. Sebelum peperangan dimulai, aku sudah mengutus beberapa orang untuk menyiapkan ransum dalam jumlah yang banyak, lagi pula aku juga menghubungi daerah Mongol untuk mengirimkan makanan secara teratur sehingga kita tidak akan kekurangan selain itu. Mongolia juga sudah kupeningatkan agar tidak melakukan transaksi apapun dengan pihak Loset. Dengan demikian mereka akan kewalahan mencari perbekalan makanan atau yang lainnya bila kehabisan dan yang terpenting daerah perbatasan telah dijaga ketat oleh orang-orangku. Setiap bertemu dengan kereta atau kuda milik negara Loset, aku menyuruh mereka membakar dan membunuh binatang-binatang itu, bagaimana menurutmu siasat yang ku jalankan ini? Tanya Kaisar Konghai. Siaupo senang sekali. Siasat Seri Baginda bagus sekali, mirip dengan pepatah yang mengatakan entah berapa burung yang dibidik atau apanya yang mati sekaligus gitu, dari sepuluh bagian, tampaknya sembilan setengah bagiannya kita yang akan memenangkan peperangan ini, katanya penuh semangat. Belum tentu, Loset adalah sebuah negara besar. Menurut seorang bawahanku, yakni Lem Huaijin, negara itu bahkan lebih luas daripada negara Tiongkok kita, jangan sekali-sekali memandang ringan pihak musuh. Bila kita sampai kalah dalam peperangan ini, bukan saja kita kehilangan wilayah Liao Tong, tapi seluruh negara akan ikut terguncang karenanya, sedangkan bila pihak mereka yang mengalami kekalahan, tidak banyak pengaruh yang mereka rasakan. Paling-paling mereka mengundurkan diri ke daerah barat, karena itu, dalam peperangan ini, kita hanya boleh menang tidak boleh kalah, kalau sampai kau kalah, aku akan segera mengirim balap pasukan ke sana, hal yang pertama ku perintahkan adalah memenggal batok kepalamu, kata-kata ini diucapkan Kaisar Kong Hai dengan nada yang tajam. Harap Sri Baginda berpandangan optimis. Kalau batok kepalaku ini dipertahankan, Bang Saloset bisa memenggalnya juga, yang pasti hambat tidak akan membiarkan Sri Baginda yang memenggal batok kepala ini, Sahut Siopo. Baguslah kalau kau mengerti hal ini, para tentara berlatih untuk bersikap kejam, serta perang juga merupakan masalah yang berbahaya, siapapun tidak dapat memastikan bahwa kemenangan ada di pihaknya. Aku hanya meminta agar kau tidak menyepulkan setiap persoalan. Perang bukan suatu permainan, bukan pula sebuah tantangan, kata Kong Hai. Baik, Sahut Siopo penuh hormat. Sebetulnya, kalau hanya memimpin pasukan untuk berperang, kau juga tidak perlu ikut serta, namun kita menantang negara Loset hanya ingin agar mereka sadar bahwa kita bukan bangsa yang diam saja diperlakukan semena-mena. Agar mereka tahu kekuatan kita dan mundur dengan sendirinya, itulah sebabnya aku ingin mengalahkan mereka. Dengan demikian mereka merasa berhutang budi dan kedua negara besar hukum untuk selanjutnya, dan tanah kita yang berhasil mereka kuasai tentu akan dikembalikan pada kita, apabila kita bersikap kejam, maksudku setelah menang perang seluruh prajurit mereka kita bunuh, maka pimpinan negara Loset pasti akan marah sekali. Mereka akan mengirimkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu kita, walaupun belum tentu kita kalah, tapi prajurit serta rakyat yang menjadi korban pasti banyak sekali, namun kalau kita bisa berdamai tanpa perlu menggerakkan senjata, itulah yang terbaik. Apabila kau sanggup membujuk ratu dari negara Loset itu untuk menarik kembali pasukannya yang ditempatkan di daerah kita, pasti akan menguntungkan kedua belah pihak.